Halo adik-adik selamat datang di Ibadah Online Sekolah Minggu GKS Grogo Ayo-ayo semangat beri waktu terbaik buat Tuhan Adik-adik tau kan kenapa kita beribadah di rumah Kita beribadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit karena virus Untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita Tapi kita juga harus berhati-hati ya Setangan pakai sabun dan jangan kebersihan setiap saat Ayo sekarang duduk yang manis Kita mau dengar serman Tuhan dalam Ibadah Khusus Paskat Jangan lupa subscribe dan klik lonceng Youtube channel ini ya Selamat beribadah Halo semangat pagi hari Minggu adik-adik damai sejahtera Kristus bagi kita semua Senang bertemu kembali dengan adik-adik dalam Ibadah Online Sekolah Minggu pada hari Minggu ini Terima kasih pada Tuhan Hingga kami kita bisa bertemu kembali Berjumpa kembali syukur untuk pemeliharaannya yang ajaib Mari adik-adik kita naikkan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita Darahnya yang telah menyelamatkan kita dan Tuhan telah mencurahkan darahnya Kayu Salib hingga kita semua selamat Dan naikkan syukur kita bahwa sekarang telah tiba Pemerintahan dan kuasa dari anak domba Haleluya Amin Sekarang telah tiba Selamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita Kuasanya yang diulapinya Dan pemerintahan dan kuasa dari Tuhan yang telah menyelamatkan kita Dan pemerintahan Allah kita Dan pemerintahan Allah kita Dan pemerintahan Allah kita Dan pemerintahan dan kuasa dari Tuhan yang terkal lis Dan pemerintahan dan puas dari Tuhan yang terkal Iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Selamat pagi, selamat hari minggu, selamat pasca. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, jangan begini, harus ketutup semuanya supaya kita terlindung. Hari ini kita mau dengar firman tentang darah. Waduh, serem ya judulnya. Waduh, serem banget. Kalau melihat darah, rasanya ada yang mau pingsan, adik-adik. Tapi memang di Alkitab banyak sekali ditulis tentang darah Kristus. Pasca itu tidak bisa dipisahkan sama darah Kristus. Nah, adik-adik, kat ini bacain ayatnya dulu sebelum kita belajar yang di papan tulis. Judul firman hari ini, darahnya tak ternilai. Darahnya tak ternilai. Darahnya siapa adik-adik? Pasti darahnya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ternilai oleh apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun kita kumpulin seluruh harta dunia ini, uang, perhiasan, emas, rumah, apapun. Pokoknya kita kumpulin semua jadi satu. Nilainya tidak sebanding dengan darah Kristus. Darah Kristus itu tidak bisa dinilai oleh apapun. Nah, ayatnya 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat yang kedua 1 Petrus 1 ayat 18-19a. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Artinya ditebus dengan, bukan dengan barang yang fana ya. Bukan pula dengan perak atau emas. Kita tidak ditebus dengan perak dan emas oleh Tuhan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dua Tawarih 25 ayat 4. Setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Ayat yang terakhir, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Adik-adik, ayat-ayat ini semua berhubungan dengan darah dan upah dari dosa adalah maut. Kenapa ada dosa, ada darah? Kita dengar firman hari ini ya. Tapi kita mundur dulu ke jaman Mesir, jaman bangsa Israel adik-adik. Ketika ini judulnya Paskah. Di perjanjian lama, Paskah itu artinya perayaan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar cerita tentang bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Yaitu pada tahun 1876 sebelum Masehi adik-adik. Adik-adik tahu nggak Masehi adik-adik? Jadi kalau di sini, kalau adik-adik bisa lihat ada garis ya. Ini tahun 0. Kita ada di 2021 adik-adik di sini. Berarti tahun sebelum Masehi itu yang ini. Nah, 1876. Semoga tulisan Kat ini kelihatannya kecil ya. Jadi dia lama sekali. Jadi sebelum tahun 0. Kalau kita kan sesudah tahun 0 lewat. Dua ribu lebih ya kita ya. Ini 1870 berarti sudah kuno sekali ya. Nah, bangsa Israel itu hidup pada tahun 1876. Di Mesir dia diperbudak adik-adik. Selama kurun waktu 400an tahun sekitar 430 tahun. Jadi dia masuk ke Mesir 1876 dan keluar dari Mesir 1446. Kok angkanya lebih kecil ini? Ya, betul adik-adik. Karena kan dari sini ke sini makin nol, makin mengecil jadinya. Ya, dari kiri ke kanan hitungnya ya. Jadi kalau dihitung 430 tahun bangsa Israel ada di negeri Mesir. Di tanah Mesir, tanah Goshen ya. Tetapi dia akhirannya berkembang. Waktu itu ceritanya gini Yusuf. Yusuf kan dijual ke Mesir. Nah, dari situ keluarganya dibawa ke Mesir. Nah, keluarganya itu beranak pinak adik-adik ya. Melahirkan, beranak cucu bertambah banyak. Dari 70 orang sampai ratusan ribu. Ya, itu yang laki-lakinya adik-adik. 600 ribu. Belum termasuk istri dan anak-anak. Jadi kalau di total sudah jutaan bangsa Israel. Itu membuat Raja Firaun takut adik-adik. Ya, jadi dia pikir kok bangsa ini ditindas ya. Disuruh bikin piramid. Adik-adik tahu piramid ya. Itu beratnya, batunya. Satu batu itu beratnya. Dihitung kira-kira dua atau tiga ekor gajah dewasa adik-adik. Bisa nggak adik-adik bayangin gajah dewasa yang gede. Itu beratnya bertonton. Itu batu yang dibuat di piramid. Satunya itu beratnya dua atau tiga ekor gajah dewasa. Nah, itu nariknya lama sekali. Satu piramid itu ada yang Kak Tini lihat di sejarah. Satu piramid itu jadinya ratusan tahun adik-adik. Seratus tahun ada. Karena susah naikinnya. Karena kan tinggi piramid itu ya. Jadi itu disiksa adik-adik. Ya bayangin. Orang Israel disuruh buat batu itu dari jerami. Buat batu dari jerami dan untuk naikin ke atas piramidnya itu pakai tenaga. Jadi itu namanya diperbudak. Ratusan tahun mereka menangis adik-adik. Mereka sudah tidak tahan. Siang malam nggak tidur. Mereka bikin batu tanpa bahan-bahan yang mereka cari sendiri tanpa disediain. Mereka harus cari sendiri dan itu diperbudak namanya. Sampai jeritan mereka didengar oleh ala Bapak. Satu hari Tuhan ala Bapak mendengar ya. Umatnya Israel diperbudak. Sampai begitu bengisnya begitu sadisnya. Sampai mereka itu sudah nggak tahan adik-adik ya. Akhirannya ala merencanakan pembebasan. Orang Israel keluar dari negeri Mesir. Tapi ada syaratnya adik-adik. Nah kalau kita lihat gambar sebelahnya. Ini adalah tulah ke sepuluh. Kita sudah belajar sepuluh tulah ya. Kita nggak usah sebutin. Ini yang tulah ke sepuluh adalah anak sulung seluruh bangsa Mesir atau budak. Itu mati kalau di depan pintunya tidak dioleskan darah. Darah binatang adik-adik. Bukan darah manusia. Darah binatang disuruh darah domba yang tidak bercacat celah. Yang sudah dikeram sepuluh empat belas hari. Itu ada tanggalannya. Jadi darahnya bukan sembarangan main potong adik-adik. Itu juga aturannya ketat ya. Sepuluh hari empat belas hari dikeram darahnya. Sebaru binatang domba dipotong. Darahnya dioleskan di ambang pintu. Nah karena malam ini malam sejarah. Ya pada peristiwa pengolesan darah di ambang pintu ini. Sejarah bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Tetapi Allah mau menghukum orang Mesir anak sulungnya Fir'aun mati. Nah Fir'aun kan nggak percaya Allah adik-adik. Jadi dia nggak mengoleskan darah di depan pintu istananya. Nah tetapi hanya orang Israel aja dioleskan. Malam hari itu tegang adik-adik. Wah luar biasa. Kalau kita membayangin malam hari itu semua pintu ketutup. Itu gelap suasana. Yang ada cuma olesan darah di ambang-ambang pintu rumah orang Israel. Malekat maut bukan iblis ya adik-adik ya. Malekat yang Tuhan suruh lewat itu dilihat. Kalau pintunya nggak ada ini, nggak ada olesan darah. Itu anak sulungnya, anak pertamanya pasti mati malam itu. Bukan Mesir aja. Orang Israel juga kalau yang nggak taat anak sulungnya mati adik-adik. Kenapa musti darah? Darah binatang dioleskan di ambang pintu rumah orang Israel menandakan antara Allah dengan umat Israel. Umatnya ada ikatan perjanjian damai. Jadi kalau ada darah, oh malekat bilang, oh orang ini ada damai, berdamai. Ada perjanjian damai. Ini umat Allah, dia percaya. Oh lewat malekatnya. Artinya orang Israel yang ada di dalam rumah itu percaya sama Allah Bapak. Dia berdamai. Ada dengan iman yang dia percayai bahwa Allah menyuruh itu dan dia taati. Nah itu sebabnya dilewati sama malekat mautnya. Ini nggak terjadi apa-apa kalau ada ginian adik-adik. Tapi kalau nggak ada darah, anak sulungnya yang di dalam, anak pertamanya meninggal adik-adik. Baru setelah itu Firaun nyerah. Karena anak sulungnya meninggal. Firaun kan nggak percaya. Bangun-bangunin sama dewa Baal. Disuruh bangunin. Dia kan punya dewa. Dewanya disuruh-suruh bangunin anak yang sudah meninggal. Nggak bisa. Nggak bangun-bangun sebab yang punya kehidupan kan Allah. Akhirannya Firaun nyerah adik-adik. Dia nyerah. Suruh orang Israel itu pergi katanya. Dia membuat anakku mati. Suruh pergi. Akhirannya benar. Jadi bebas adik-adik bangsa Israel keluar. Yang dipimpin oleh Musa. Kita tahu ceritanya ya adik-adik ya. Ini karena darah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari perbudakan. Mesir artinya dunia kalau di Alkitab ya. Nah adik-adik kita lihat gambar yang berikutnya ya adik-adik ya. Nah setelah itu kita akan lihat beda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Tadi bangsa Israel sudah keluar. Keluarnya nggak langsung ke Tanah Kanaan adik-adik. Mereka di Padanggurun selama 40 tahun adik-adik. Ala Bapak menyuruh bangsa Israel membuat kemah suci. Ya. Nah ini tandanya adalah kehadiran Allah. Ya. Nah Allah tidak bisa masuk ke dalam orang Israel. Kedalam hati orang Israel seperti kita sekarang. Adik-adik katini tanya. Tuhan Yesus ada dimana sekarang? Roh Kristus. Pasti adik-adik bilang ada di hati katini. Betul. Karena sekarang kita hidup di perjanjian baru. Waktu di perjanjian lama. Itu di luar. Allahnya di luar. Banyak yang nggak ngerti ini loh adik-adik ya. Orang Kristen masih bingung. Di perjanjian baru masih nganggep Allah kita di luar. Roh Allah sudah di dalam. Tapi kalau di perjanjian lama. Itu Allah adanya di luar. Dia hadirnya di kemah ini. Nah ini tempat hadirnya Allah. Bukan di dalam hati. Belum bisa ya. Allah itu kudus. Ilahi. Belum bisa masuk ke sini ya. Nah dia Allah menyuruh bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel mau diampuni dosanya. Kalau adik-adik seperti berbuat salah nyontet. Berontak sama orang tua. Misalnya mau minta ampun. Adik-adik harus bawa-bawa darah nih. Nah ini katini. Punya cairan merah. Adik-adik ceritanya di zaman perjanjian lama. Bawa-bawa ini. Ya Tuhan Yesus. Ampuni saya. Ini saya bawa darah ayam. Nggak diterima adik-adik sekarang begitu. Nggak ada. Tuhan Yesus nggak mau terima darah apapun sekarang ya. Tetapi kalau zaman dulu. Ya orang Israel. Kalau mau minta ampun. Dia harus membawa darah. Dia binatangnya dulu ya. Binatangnya dulu dimasukin. Ini juga nggak sembarangan. Yang motong binatang. Bukan orang Israel biasa. Harus para imam dan lewi. Ya. Yang bekerja di kemah ini. Mereka yang potong darahnya. Terus binatang itu dibakar. Dan darahnya nanti dicipratkan di benda-benda. Di dalam kemah ini. Yaitu ada mes badupah. Tabut perjanjian. Ada kaki dian. Nah di situ. Darah ini dicipratkan di tabut perjanjian. Jika ini keluar asap adik-adik dari dalam sini. Berarti. Diterima pengampunan. Ya. Minta ampunnya. Minta diampuninya. Diterima di sini adik-adik ya. Kalau asapnya nggak keluar. Artinya. Ada sesuatu yang salah. Dengan binatangnya. Mungkin binatangnya. Bukan binatang yang baik. Ya. Binatang yang cacat. Ini binatang yang dibawa darahnya. Harus tidak bercacat celah adik-adik ya. Nah. Setelah itu. Imam. Yang mengurusi semua ini. Ruat sekali adik-adik ya. Belum. Hukumnya. Yaitu dua lobatu. Ya. Ini dulu hukumnya di luar. Secara tertulis. Jadi. Kalau orang Israel. Tidak begini. Tidak begini. Tidak begini. Tidak begini. Tidak begini. Tidak begini. Dia dosa. Dia harus minta ampun. Ya. Yaitu di hari raya perdamaian. Setahun sekali adik-adik ya. Nah. Ini. Bangsa Israel dulu. Kegiatannya seperti ini. Pada waktu zaman perjanjian lama. Itu Allah di luar. Belum bisa masuk ke dalam diri seseorang pun. Bahkan. Di dalam imam pun. Itu hanya hinggap. Di dalam imam besar Harun. Itu dihinggapi doang. Jadi ketika imam besar Harun. Yang ada di dalam sini. Ketika sudah selesai. Menyelesaikan tugasnya. Roh Allah. Pergi meninggalkannya lagi. Belum bisa adik-adik. Roh Allah belum bisa ada di dalam. Waktu perjanjian lama. Belum ada roh Allah tinggal di dalam satu manusia pun. Belum ada. Itu bedanya perjanjian lama. Ya. Sekarang kalau di perjanjian baru. Sekarang kita lihat. Kedatangan Tuhan Yesus. Di Injil. Dengan cara. Lahir. Dibesarkan. Dianiaya. Disalip. Yesus mencurahkan darahnya. Sampai kehabisan darah. Ya. Dan pada saat disalip ini. Iblis ikut. Di dalam tubuh daging. Yang serupa dengan daging ini. Dimatikan. Iblisnya. Ya. Ya. Iblisnya udah gak ada lagi di dalam kita. Tidak ada. Bibit Iblis itu tidak ada sekarang di dalam kita. Kita harus percaya itu. Dengan iman. Tidak ada sebuah bibit dosa pun di dalam kita. Nah. Sesudah darah tercura. Iblis mati. Ya. Nah. Yesus naik ke surga. Kemudian turun. Sebagai roh kudus. Nah. Roh kudus baru bisa ada di dalam roh kita. Dalam bentuk roh. Karena. Di dalam kita diciptakan ada satu bagian yang namanya roh. Itu tempat Allah. Bukan Iblis. Iblis tempatnya di jiwa. Ya. Iblis tidak bisa masuk ke dalam roh. Yang ada di dalam roh. Adalah itu. Didesain Allah. Dibuat Allah. Roh kita adalah untuk tempat tinggal Allah. Dulu perjanjian lama tempat tinggal Allah di sini. Sekarang perjanjian baru tempat tinggal Allah di dalam roh kita. Roh dimana? Di darah. Ya. Di imamat 17 S11. Nyawa makhluk berada di dalam darahnya. Jadi. Di dalam perjanjian baru. Kita sudah punya roh kudus di dalam. Nah. Seperti ini. Jadi. Masuk ke sini adik-adik roh kudusnya. Nah. Ya. Kita ada di dalam. Kristus. Kristus di dalam kita. Susah ya. Ngambarinnya. Kristus masuk ke dalam kita. Tapi kita ada di dalam kudus. Karena kudus itu besar. Ya. Seperti ini. Ini perjanjian baru adik-adik. Jadi. Kalau perjanjian lama. Ya. Kita harus membutuhkan darah binatang. Ya. Kalau perjanjian baru. Oleh darah Kristus. Nah. Kita tidak bisa datang dengan hati. Tuhan. Tuhan. Hati saya baik. Saya sudah menolong orang. Saya sudah doain orang. Saya sudah nyumbang orang. Saya sudah besuk orang. Saya sudah kasih orang hadiah. Adik-adik. Kasih hati yang berbunga-bunga buat Tuhan. Tuhan tolong ampuni dosa saya. Saya kasih hati yang baik. Tuhan tidak mau adik-adik. Ya. Tuhan tidak mau. Tuhan hanya mau mengampuni orang yang ada darahnya. Dia hanya lihat siapa? Darah Kristus. Dia tidak lihat Kak Tini. Ya. Alah Bapak tidak lihat Kak Tini. Alah Bapak hanya lihat. Oh Kak Tini percaya. Bahwa darah Kristus sudah membasuh Kak Tini dengan iman. Alah Bapak hanya lihat. Oh Kak Tini. Orang yang percaya. Dengan iman. Bahwa darah Kristus. Mencurah. Tercurah untuk Kak Tini. Baru. Alah Bapak. Tuhan Yesus mengampuni. Hanya oleh itu. Ini darah. Tuhan Yesus tidak mengampuni kita dengan. apa. Karena kita memberi hati yang baik. Atau kita memberi pelayanan. Atau kita sering rajin. Semua boleh. Semua boleh ya. Semua memang harus sekewajiban. Tetapi Tuhan mengampuni kita. Kalau kita percaya darah Kristus sudah membasuh kita. Ya. Jadi Kristus membeli kita dengan darahnya. Artinya kita ini tadinya budak. Seperti orang Israel dulu budak. Kita sudah dibeli. Tuhan tidak beli kita dengan tahtanya. Tidak. Tuhan beli kita bukan dengan mahkota. Tuhan beli kita bukan dengan surga. Tuhan beli kita bukan dengan namanya yang luar biasa. Tuhan membeli kita sebagai budak. Budak dosa. yang dilepaskan dari iblis. Sudah tidak ada lagi iblis di dalam kita. Tuhan membeli kita dengan darahnya. Oleh darahnya. Ya. Kita diampuni. Jadi. Allah hanya lihat ada darah. Ya. Oh kalau Katini. Lihat. Katini cuma ngomong kebaikan. Tuhan tidak tertarik. Allah Bapak tertarik dengan darah Kristus. Artinya apa? Katini minta Allah membasu Katini dengan darahnya. Karena Katini sekarang tidak lagi sebagai budak dosa. Tidak lagi sebagai budak iblis. Tidak lagi sebagai budak dunia. Katini sudah dibeli dengan darah. Artinya sudah jadi milik Allah. Kalau sudah jadi milik Allah. Nah Allah mau mengampuni. Kalau tidak ada ini bukan milik Allah. Ya. Walaupun kita baik banget hatinya. Perbuatan kita baik. Tidak bisa. Kalau kita percaya ada darah. Darah artinya apa? Ya itu. Kita percaya Tuhan Yesus mati untuk kita. Kita dibeli. Kalau orang sudah dibeli berarti sudah jadi milik kan. Ya adik-adik membeli barang. Barang itu milik adik-adik. Allah membeli adik-adik dengan darah loh. Ya. Bukan dengan kekuasaan. Bukan dengan tahta. Bukan dengan mas perak. Bukan dengan nama yang mulia. Bukan dengan tingginya surga. Tidak adik-adik. Darahnya sendiri nyawanya. Hanya satu-satunya Allah. Di alam sejagat raya ini. Allah yang turun ke muka bumi. Menjadi manusia. Membeli kita dengan darah. Ya. Hanya-hanya Allah. Satu-satunya Kristus. Bukan. Bukan dengan barang. Ya. Nah kita dibeli dengan darah. Artinya kalau bukan dengan darah. Kita tidak akan bisa diampuni. Jadi kalau begitu adik-adik. Bagaimana kita selanjutnya. Ada di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Ya. Kita mengucap syukur ya. Nah ini ada beberapa ayat. Adik-adik ya. Yang Kak Dini mau kasih tahu. Bahwa sekarang kita ada di dalam Kristus. Ya. Di dalam. Di perjanjian baru. Bahasa Inggrisnya apa? Inside. Di perjanjian baru. Di baptis. Di dalam Kristus. Semua ayatnya bicara tentang di dalam. Di perjanjian baru adik-adik ya. Satu tubuh di dalam Kristus. Di dalam kesengsaraan Kristus. Artinya kalau Tuhan Yesus pernah dicacimaki. Pernah menderita. Kita ikut. Ya. Di dalam. Di dalam kesengsaraan Kristus. Ya. Di dalam Kristus kita jadi ciptaan baru. Kita yang lama udah enggak lagi. Ya. Nah Kak Dini belum bisa jelasin tentang ciptaan baru secara detail ya. Lama nanti ya. Tapi ini ya. Ayat-ayatnya. Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Kalau bukan di dalam Kristus kita tidak diampuni adik-adik ya. Hidup kekal hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada hidup kekal. Perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Artinya kita harus memiliki perasaan yang bukan perasaan cuma baik. Tetapi perasaan yang suci, kudus, dan benar yang ada di dalam Kristus. Memelihara hati kita, pikiran kita. Yang kita keluarkan siapa harus ada di dalam Kristus. Ya. Tempat kediaman Allah. Yaitu kita di dalam Kristus. Tubuhmu adalah bayi teruk kudus yang di dalam Kristus. Jadi di dalam perjanjian baru itu semuanya di dalam Kristus. Sekarang kita ada di dalam Kristus. Ya. Jadi hari ini. Katini bawain tentang Pasca adalah. Kalau tidak ada darah. Sama sekali kita bukan milik Allah. Sekali lagi. Kalau tidak ada darah Kristus yang menebus kita. Kita bukan milik Allah. Ya. Enggak tahu milik siapa. Ya. Jadi kita harus percaya dengan iman. Allah telah membeli kita. Menebus kita. Ya. Membebaskan kita. Itu Pasca. Ya. Iblis sudah di kalahkan. Tidak ada lagi di dalam diri kita. Ya. Dan Allah telah membeli kita menjadi miliknya selama-lamanya. Oleh darahnya yang mahal tak terhingga. Haleluya. Hanya oleh darah Kristus kita menjadi milik. Coba kalau uang. Bapak banyak orang yang bisa beli kita. Ya kan. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa membeli kita. Hanya oleh darah Kristus. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Karena kita dibeli oleh darah yang tak ternilai. Yaitu nyawa Kristus sendiri. Amin. Ya. Puji Tuhan. Adik-adik bersuka cita. Kita memiliki darah Kristus. Haleluya. Kita berdoa ya adik-adik ya. Bersyukur. Berterima kasih. Karena kita memiliki seorang penebus. Penebus yang membeli kita dengan darahnya yang sangat luar biasa. Kita hargai darah Kristus. Hargai darah Kristus. Jangan berbuat dosa. Jangan bermain-main lagi ya. Karena kita sudah menjadi milik Allah. Haleluya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan terima kasih. Kalau engkau telah membeli kami dengan darahmu Tuhan. Banyak sekali Tuhan manusia. Di dunia ini orang Kristen Tuhan. Yang tidak menghargai darahmu. Seakan-akan Tuhan. Engkau mati adalah suatu keharusan. Engkau mati mencurahkan darah adalah suatu kesalahan. Padahal bukan Tuhan. Engkau mati mencurahkan darah. Karena Tuhan Yesus. Engkau ingin membeli kami. Engkau ingin menebus kami. Menjadi milikmu. Menjadi umat kepunyaanmu. Menjadi umat kesayanganmu Tuhan. Pagi hari ini dengan iman kami terima darahmu Tuhan. Kami terima darah yang luar biasa mahal ini. Darah yang tidak berdosa. Darah yang suci. Darah yang kudus yang telah membasu kami. Kami terima dengan iman. Sudah membasu kami. Dan kami tahu Allah Bapak mengampuni kami. Oleh karena darah Kristus. Yang sudah kami terima dengan iman. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita pakai masker lagi ya adik-adik ya. Adik-adik kita sudah selesai. Mengikuti ibadah onan sekolah minggu Kias Grogol. Ingat untuk selalu mentah hati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Kita akan bahas tentang Hamartia. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.